Jumat sore, 24 korban jatuhnya lift di Blok M Square, Jakarta Selatan telah mendapat penanganan medis. Sebagian besar korban menderita cedera dan patah tulang kaki. Saat ini ada 24 pasien yang masuk di RSPP, 8 pasien sudah dinyatakan boleh pulang. Jadi ada 5 pasien yang diobservasi dan 11 pasien yang dilakukan perawatan. Dari pasien yang dirawat, rata-rata mengalami patah di tulang. Korban menduga kabel lift putus karena kelebihan beban. Ya gitu kan pas di atas, gak lama kan itu pas nyampe lift, nyampe ke lantai 7, gak lama langsung putus. Nah lift itu langsung turun, pintunya masih kebuka. Pintunya masih kebuka, terus kondisi di belakang sendiri seperti apa? Sekarang udah gak tau kayak gimana. Penuh atau? Oh kondisinya penuh. PLT Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menjenguk para korban usai dari kunjungi lokasi kejadian. Ya kami ikut merasa prihatin dan menyayangkan kejadian yang terjadi. Karena ini musibah, ya kita gak bisa mensalahkan siapa-siapa. Yang jelas, masalah pokoknya tidak ada kesengajaan. Yang terjadi adalah overloaded. Over capacity. Polres Metro Jakarta Selatan yang mengolah tempat kejadian perkara menduga insiden ini terjadi karena kelebihan muatan dan masih mencari apakah ada unsur kelalaian. Kita akan melihat dulu siapa yang bertanggung jawab terhadap kekuatan lift itu. Apakah pihak manajemen. Tapi akan kita lihat lagi runtun secara perawatan, sudah dilakukan apa tidak. Atau memang kebudaya dari masyarakat sendiri yang ada terhadap penggunaan lift itu. Jumat siang, salah satu lift di Blok M Square jatuh. Lift dari lantai tujuh ini sempat tertahan di lantai tiga. Sebelum akhirnya jatuh menghantam lantai dasar. Polisi masih melakukan investigasi dan melibatkan sejumlah ahli untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya lift ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.